Intro Saudara-saudariku, para imam, para suster, frater, buder, dan seluruh umat Kuskupan Bogor yang saya kasihi dalam Tuhan, Salam Damai, Selamat Pascah. Selama masa Prapaskah kemarin, kita mendalami bagaimana pertobatan harus diwujudkan tidak hanya dalam hati, namun juga melalui gerakan-gerakan nyata. Kita diajak untuk semakin giat mempraktikkan kepedulian pada keluarga, lingkungan hidup, serta bangsa dan negara. Berakhirnya, masa Prapaskah bukan berarti bahwa gerakan pertobatan kita ikut berakhir. Justru dengan pengharapan yang berakar pada kebangkitan Kristus, kita juga harus bangkit untuk menjalani hari-hari dengan hati dan tindakan yang senantiasa tertuju pada Allah. Kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia Paskah yang diperbaharui, dipenuhi oleh rahmat dan kasih. Karena anugerah kasih itu, kita diutus untuk membangun hidup yang berkualitas sebagai umat Kristiani. Menjadi umat Kristiani yang bermakna, berkualitas, berarti bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, sebagaimana Kristus hidup bukan bagi dirinya sendiri. Kita menjadi bagian dari alam raya ini, bagian dari persekutuan umat Allah, tempat kita berkarya dan menaburkan benih-benih kasih. Kepedulian bagi lingkungan alam dan sosial yang kita pupuk selama masa Prapaskah, hanya diteruskan, ditingkatkan. Biarkan nyanyian Alleluia tidak hanya memenuhi gedung-gedung gereja, namun juga memancar dari sikap dan tindakan Anda sekalian dalam keluarga, di tempat kerja, dan di manapun Anda berada. Seperti dua orang murid yang diliputi kegalauan dalam perjalanan mereka ke Emmaus, kita pun mungkin masih akan mengalami kebimbangan yang serupa. Namun, di saat carut-marut duniawi mencoba melalaikan kita, berpeganglah pada kemurahan hati Allah yang berlimpah. Dan kemurahan hati Allah yang berlimpah itu terlihat selama kita merayakan Paskah ini. Bergabunglah dalam komunitas di lingkungan, paroki, maupun kelompok lainnya. Buatlah perubahan-perubahan positif, mulai dari hal-hal kecil yang dilakukan bersama-sama. Jadilah murid-murid sukacita Kristus. Dengan demikian, selama kita tetap berjalan bersama Kristus, bersama Bunda Maria, dan seluruh gereja, kita menjadi pewarta kasih Allah yang telah berkorban dan menyelamatkan kita. Kita menjadi duta-duta Kristus yang bangkit dan yang membangkitkan sesama kita. Kita hidup senantiasa dalam harapan karena Kristus bangkit. Selamat merayakan Paskah. Mudah-mudahan kita merayakan Paskah dengan sukacita Injili. Tuhan memberkati. Paskah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terpujilah Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton